Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isin dari istrinya Dan ortu saya Semua menolak Kami sudah istighorah dan kami Mantap untuk terus lanjut Ustaz apa yang harus kami lakukan Eh jangan dilanjutkan Masalahnya Bukan karena gak dikasih izin sama istrinya Istri mana yang memberikan izin Makanya Poligami itu Tidak harus minta izin Istri pertama Itu dalam hukum agama Kenapa Karena wanita secara naluri Gak mau hak dia itu dibagi sama Orang lain Maka yang Allah katakan Suami sudah komunikah Cari perempuan yang baik-baik Dengan syarat bisa berlaku adil Kalau kondisinya Sekarang ini Ortunya yang tidak mengizinkan Padahal Siapa yang berhak menikahkan dia Walinya orang tua Kalau alasannya Tidak syari Maka Perempuan boleh Menggugat Wali Ada di pengadilan agama itu Namanya Wali Wali yang menghalangi putrinya menikah Tanpa alasan yang syari Maka 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 gugat Nanti akan dipindahkan walinya Kepada yang Lebih berhak Tapi itu setelah dipanggil oleh pengadilannya Analasnya Kalau anti menikah Kemudian nanti Tanpa wali Nanti bukan janda juga Nanti gadis Tetap harus wajib pakai wali Yang janda pun Syarat wali itu Sebenarnya pendapat yang Lebih kuat Dan pendapat yang mengatakan Janda boleh menikah dengan wali Adalah pendapat yang lemah Karena banyak dipakai di Indonesia Untuk nikah-nikah Yang gak Beraturan Maka rasa anti perlu Menggugat wali Kalau memang Dilihat Sebabnya Syari Anti menikah Dengan laki-laki tersebut Demikian tadi Ceramah agama Mudah-mudahan Kita semua dapat Memang ambil manfaatnya Dan mengemalkannya Amin Ya Rabban Amin Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton